Kenapa kok bikin penuaan ya, polusi udara, jadi begini, kan kita radikal bebas, radikal bebas itu kan polusi itu menghasilkan radikal bebas kan, sedangkan kulit kita itu butuh kolagen kan, untuk supaya kulit kita itu tetap bisa bagus, atau kulit kita itu tetap tidak berkerut, kolagennya tetap, terus kemudian hidrasi kulitnya juga tetap. Nah, si radikal bebas itu, kalau dia masuk ke kulit, dia itu seperti menangkap, menggandeng, dia mengurangi gitu, jadi dia mengurangi, jadi dia mendelay seperti menghambat, menghambat dari produksi kolagen. Jadi, kita tidak bisa memproduksi kolagen si kulit kita ini, kalau misalnya ada polusi, kan polusi yang 2,5 yang tadi saya ceritakan, yang tadi kan masuk nih ke pori-pori wajah, ke pori-pori kulit dan sebagainya, masuk kemudian dia menangkap rantai-rantainya si kolagen ini tadi, sehingga kolagen itu tidak bisa berproduksi lagi, dari kalau kolagen tidak bisa berproduksi, otomatis kulit kita nanti akan menjadi berkerut kan, tidak bisa lagi kencang gitu loh maksudnya, kan fungsi kolagen di sini kan untuk mengencangkan kulit, gitu. Kalau in depthnya seperti itu, itulah kenapa kok bikin penuaan lebih cepat, dari fungsi kolagen itu tadi, gitu. Dari radikal bebas, kemudian dia menghambat dari kolagen, gitu. Jadi tidak bisa memproduksi lagi kolagennya, bahaya dari polusi ya. Terus kemudian caranya untuk melindungi kulit dari jahatnya polusi udara ini gimana, gitu ya. Yang pasti, jaga pola hidup sehat dengan konsumsi makanan bergisi. Kita tahu makanan bergisi, sekarang kita sudah sering sekali mendapatkan ini ya, masukan-masukan dari ahli gisi, dari dokter-dokter sering, kan sekarang banyak sekali yang edukasi, gitu kan. Kemudian hindari merokok itu pasti, baik merokok maupun tape, gitu ya. Baik rokok biasa maupun elektrik, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian rutin bersihkan wajah, rutin bersihkan wajah ini juga harus diingat bahwa jangan terlalu sering, karena itu juga akan merusak dari barier kulit. Barier kulit itu apa sih? Barier kulit itu kalau orang awam itu bilangnya pertahanan kulit, gitu ya. Pertahanan kulit, karena kulit kita itu punya pertahanan sendiri, gitu. Kemudian ada gunakan sunblock. Sunblock apa dok? Sunblock, tabir surya, sunscreen, itu sama. Jadi dia sunblock itu yang untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari.